Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat MJ Channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai Capres di 2024 Yang akan datang dan kali ini Teman-teman nama Pak Anies Basvidan Kanjar Pranowo, Prabowo Subianto Disibut-sebut punya Elektabilitas yang tinggi Sehingga banyak partai politik Teman-teman yang hari-hari ini mulai sibuk Mempersiapkan siapa Calon yang akan diusung di 2024 Termasuk juga Dengan Partai Nasdem teman-teman Partai Nasdem ini Rencana akan menggelar Rakernas Pada tanggal 15 Sampai 17 Juni 2022 Dimana dalam Rakernas itu nanti akan diusulkan Tiga nama calon Presiden di 2024 Dan tiga nama ini Ternyata masih dirahasiakan teman-teman Apakah mereka-mereka itu adalah Dari internal atau eksternal partai Nasdem Karena bagaimanapun juga teman-teman Nasdem juga Punya peluang juga Untuk mengusung calonnya sendiri Tetapi kalau kita melihat Di internal partai Nasdem Ini belum ada sosok yang Punya elektabilitas tinggi Dan kemungkinan Nasdem akan mengambil pihak luar Termasuk juga nama dari Pak Anies Basvidan Yang disebut-sebut Sebagai calon presiden potensial Di 2024 Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita Dari kumparan news teman-teman Anies diprediksi Dapat rekomendasi Capres Nasdem Karena elektabilitas tinggi Nasdem akan memberikan rekomendasi Tiga nama Capres Kepada Ketum Suryapaloh Untuk dipilih Rekomendasi nama Capres Akan ditentukan Pada Rakernas Yang diadakan 15-17 Juni 2022 Pengamat politik Dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin Belum bisa memprediksi Siapa saja tokoh Yang akan mendapat Rekomendasi Capres Namun kata dia Akan banyak nama Dari eksternal Nasdem Tiga nama tersebut Tentu dirahasiakan Namun ada tiga nama Yang muncul Nanti kelihatannya Akan lebih banyak Dari eksternal partai Kata Ujang Komarudin Pada Rabu 4 Mei 2022 Jika ada nama Dari internal partai Bisa saja Itu hanya Sebagai pemanis Lanjutnya Ujang menuturkan Nasdem Kemungkinan akan Membeli calon Yang memiliki Elektabilitas tinggi Saya tak tahu Tiga nama Yang akan diajukan Tersebut Namun saya menduga Yang disedorkan Merupakan tokoh Yang memiliki Elektabilitas tinggi Ucap Ujang Komarudin Menurut dia Salah satu tokoh Dengan elektabilitas tinggi Itu yang kemungkinan Dipilih Yaitu Anis Basvidan Sebab Nasdem ingin Memperoleh kemenangan Dalam Pilpres 2024 Nah bisa saja Anis Salah satu nama Yang akan dimunculkan Dalam Rakenas tersebut Karena bagaimanapun Juga Nasdem ingin Campres Yang diusung Dan didukungnya Menang Jadi perlu tokoh Yang memiliki Elektabilitas tinggi Tutup dia Sebelumnya Ketua DPP Nasdem Willy Aditya Menuturkan Rakenas Akan diadakan Di Jakarta Convention Center JCC Yang dihadiri 7.000 kader Nah itu teman-teman Rencana Nasdem Akan menggelara Kernas Untuk menentukan Calon Presiden Di 2024 Karena ini Akan membawa Efek ekor jas Teman-teman Dimana Kalau Dia mengusung Capres potensial Dan ini berlagak Di Pilpres 2024 Akan berimplikasi Pada Partai Nasdem Baik calon Yang diusung Nanti menang Atau kalah Yang pasti Akan membawa Efek Kepada Partai Nasdem Yang Akan membawa Partai itu Menjadi partai Yang cukup besar Seperti yang terjadi Di 2019 Kemarin Ketika Gerindra Mengusung Pak Prabowo Dan Sandiaga Uno Untuk maju Di Pilpres 2019 Untuk bertarung Melawan Jokowi Dan Ma'ruf Amin Apa yang terjadi Dengan Gerindra Gerindra Menjadi Partai besar Akhirnya Memperoleh Suara Di DPR Ini Cukup Luar biasa Dan ini Adalah Hal yang cukup Menarik Bagi partai Politik Yang mengusung Capres Di 2024 Karena itu Nasdem Ini Lebih cepat Melakukan Konsolidasi Lebih cepat Menentukan Calon Presiden Di 2004 Dengan Menggelar Rakernas Yang akan Menentukan Siapa yang Yang dipilih Tetapi Di internal Partai Nasdem Ini Yang diusung Adalah Anies Basvidan Itu internal Nah teman-teman Kita juga akan Melihat Dara-dara mana saja Yang mengusulkan Pak Anies Untuk menjadi calon Presiden Di internal Partai Nasdem Nah kita akan Melihat Berita dari Kumparan News Teman-teman Selain Aceh Nasdem Jabar Juga usulkan Anies Basvidan Capres Ke Soria Paloh DPW Nasdem Jabar Akan mengusulkan Nama Anies Basvidan Menjadi Capres 2024 Dalam Rakernas Partai Yang diadakan 15-17 Juni 2022 Ketua DPW Nasdem Jabar San Mustafa Mengatakan Mayoritas DPD Atau Pengurus Tingkat Kabupaten Kota Di Jabar Memang Meminta Nama Anies Direkomendasikan Ke Ketum Soria Paloh Dari sekian Banyak DPD Itu kan Mayoritas Umumnya kan Minta Pak Anies Untuk dipertimbangkan Untuk diusulkan Dalam Rakernas Ke Ketua Umum Kata Saan Kepada Wartawan Rabu 4 Mei 2022 Saan Mengatakan Dalam berbagai Konsolidasi Persiapan Pemilu 2024 Sudah Banyak DPD Yang Membahas Sosok Capres Saat Menyerap Aspirasi Ke Daerah Itulah Aspirasi Soal Nama Anies Muncul Ya Selama DPW Melakukan Konsolidasi Ke Daerah Lemwat Pendidikan Politik Maupun Lain Sebagainya Terkait Soal Persiapan Pilek Ya Karena Fokus Kita Kan Pilek Kita Membangun Struktur Kedua Rekrutmen Keanggotaan Maupun Jalek Kata dia Banyak Juga DPD Itu Yang Membicarakan Soal Capres Jadi Walaupun Itu Bukan Fokus Utama Di Jawa Barat Saat Ini Karena Fokus Kita Akan Menghadapi Pemilu Imbuh Wakil Ketua Komisi 2 DPR Ini Meski Begitu Ia Menuturkan DPW Jabar Akan Menghormati Segala Keputusan Surya Paloh Dalam Memilih Rekomendasi Capres Hasil Rakernas Walaupun Mereka Semua Juga Mengatakan Siapapun Nanti Yang Diputuskan Oleh Ketum Terkait Capres Tentu Kita Akan Mematuhinya Dan Kita Akan Memperjuangkannya Kata Dia Namun Sebagai Usulan DPW Jabar Tetap Akan Membawa Satu Nama Di Rakernas Yaitu Anis Baswedan Tapi Sebagai Usulan Awal Sebagian Besar Meminta Mengusulkan Pak Anis Ia Satu Nama Pak Anis Tutup Saan Nah Ini Usulan Dari Nasdem Jabar Yang Mengusulkan Satu Nama Pak Anis Baswedan Dalam Rakernas Yang Akan Dikelar Pada 15 Sampai 17 Juni 2022 Selain Jabar Teman Ternyata Ada Nasdem Aceh Juga Mengusulkan Pak Anis Baswedan Untuk Menjadi Calon Presiden Yang Diusung Dari Partai Nasdem Jadi Suara Suara Ini Cukup Besar Di Partai Nasdem Bahwa Pak Anis Ini Rencananya Mungkin Akan Jadi Diusulkan Oleh Partai Nasdem Untuk Menjadi Calon Presiden 2024 Nah Kalau Kita Melihat Seperti Ini Maka Pak Anis Baswedan Tentu Akan Punya Tiket Paling Tidak Satu Partai Politik Sudah Mendukung Pak Anis Baswedan Yaitu Partai Nasdem Belum Lagi Kedekatan Pak Anis Baswedan Dengan P3 Ini Menarik Untuk Kita Perhatikan Teman Teman Karena Dalam Beberapa Kesempatan Pak Anis Ini Menghadiri Kegiatan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh P3 Artinya P3 Dan Pak Anis Baswedan Punya Kedekatan Apalagi Kemarin Dalam Kegiatan Di P3 Pak Anis Ini Disebut Sebagai Calon Presiden Pak Anis Presiden Suara-suara Yang Muncul Di P3 Belum Lagi Kemarin Dalam Acara Kegiatan Di JIS Teman Teman Pada Waktu Pak Anis Solat Id Beliau Juga Solat Bersama Dengan Ketua Pan Zulkifli Hasan Artinya Pak Anis Dekat Dengan Pan Dan Belum Lagi Beberapa Partai Politik Yang Mendukung Pak Anis Untuk Maju Di 2024 Nah Inilah Teman Teman Yang Mungkin Akan Memuluskan Pak Anis Untuk Menjadi Calon Presiden Di 2024 Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh